Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang pernah berdiri pada tahun 1294-1478 Masehi dengan Raden Wijaya sebagai pendiri sekaligus raja pertamanya Setelah diangkat menjadi raja, Raden Wijaya menyendang gelar Sri Karata Rajasa Jayawaradana Ia merupakan menantu Sri Karata Negara yang pernah menjadi raja di kerajaan Singasari Kerajaan Majapahit didirikan setelah Raden Wijaya berhasil menyerbu dan menaklukkan kerajaan ke diri Berikut kutipan Kakawin Negara Karatagama Pupu 45 yang menjelaskan tentang takluknya Raja Kediri dari pemberontakan Raja Wijaya sebagai Raja Majapahit Dengan matinya Raja Jayakatwang terbukalah dunia, bebas dari segala nafsu pada tahun Saka Masaru Parawi Sang Naraya, ia menjadi raja, memerintah kerajaan Majapahit Pantas disayang, penaklukan musuh bergelar penduduk Karata Jasa Jayawaradana Pada masa pemerintahan lambat laut kerajaan Majapahit menjadi besar dan kuat Wilayah kerajaan Majapahit pada awal pemerintahannya mencukup ke diri Singasari dan Madura Sistem pemerintahan dijalankan dengan teratur, memiliki tentara yang besar dan sikap untuk melindungi kerajaan Majapahit dari serangan luar Pada masa pemerintahan Raja Majapahit yang kedua yaitu Sri Jaya Negara Majapahit mengalami banyak pemberontakan, salah satunya pemberontakan Rakuti Pada saat pemberontakan itu terjadi muncul seseorang yang gagah, berani yang berhasil mengatasi pemberontakan dan menyelamatkan sang raja Namanya adalah Gajah Mada Ia besar, kuat, ceredas, berani, beratai bat keras dan lahir punya bakat menjadi panglima pasukan Ia merupakan seorang bakal kepala pasukan khusus Bayangkara pengawal raja Pada masa Sri Jaya Negara Berikut kutipan serat para raton yang menjelaskan peran Gajah Mada dalam pemberontakan Rakuti Ia pergi pada waktu malam Tak ada orang tahu hanya orang-orang Bayangkara mengawalnya Semua yang kebetulan mendapat giliran menjaga pada waktu raja pergi itu banyaknya 15 orang Pada waktu itu Gajah Mada menjadi kepala Bayangkara dan kebetulan juga sedang menerima giliran menjaga Itulah sebabnya ia mengawal raja pada waktu raja pergi dengan menyama Atas jasanya itu karir Gajah Mada mulai mengingkat Satusnya yang merupakan dari kalangan rendahan naik ke kelas sosial yang lebih tinggi Ia dihormati karena sikapnya yang tegas dan mantap dalam mengambil keputusan Kesetiaan Gajah Mada di kerajaan Majapahit Membawanya sampai pada tiga generasi penguasa Majapahit Pada masa pemerintahan Ratu Tribwana Tunggadewi Gajah Mada mendapatkan jabatan sebagai Mahapati Amangkubumi Perdana Menteri Meski begitu Gajah Mada tidak langsung menerima jabatan tersebut Gajah Mada baru akan menjadi Mahapati Amangkubumi Setelah ia memberikan jasa terlebih dahulu kepada Majapahit Dengan menaklukkan ketah dan sedang pada tahun 1331 Masehi Yang saat itu sedang memberontak terhadap Majapahit Berikut kutipan Kakawin Negara Karatagama pukul 49 Yang menjelaskan tentang penaklukan sadeng dan ketah Tahun Saka Agni Pawar Para musuh hancur, sedang, dan ketah-ketah Diserang oleh pasukan awal mula perlindungan dunia Bebanknya diserahkan kepada seorang menteri yang sangat cerdas Bernama Gajah Mada Setelah ketah dan sedang dapat ditaklukkan Barulah pada tahun 1336 Masehi Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi Secara resmi menggantikan Arya Tadeh Yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun Sejak tahun 1329 Ketika pengangkatannya sebagai Mahapati Amangkubumi Gajah Mada mengucap sumpah palapa Yang berisikan bahwa ia akan menikmati palapa atau rempah-rempah Bila diaretikan kenikmatan duniawi Bila telah berhasil menaklukkan Nusantara Berikut kutipan serat para raton Yang menjelaskan tentang sumpah palapa yang diucap Gajah Mada Gajah Mada tidak hendak menikmati kesenangan Gajah Mada berkata Jika sudah kalah Nusantara Akan aku menikmati kesenangan Jika sudah kalah Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompok, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik Setelah itu aku akan menikmati kesenangan Namun reaksi orang-orang di dalam ruangan itu Tidak sesuai dengan harapan Gajah Mada Bukannya pujian tetapi tawa dan ecekan yang ia terima Meskipun banyak orang yang mempertawakan dan mengajak sumpahnya Gajah Mada tetap teguh pada sumpahnya Dan meminta izin serta restu kepada ratu tribu anak Sang ratu yang awalnya ragu dengan sumpah Gajah Mada Akhirnya memberikan izin serta restunya kepada Gajah Mada Setelah melihat keyakinan dari wajah maha patinya Setelah itu Gajah Mada memimpin pasukannya untuk melaksanakan program politik Dalam menaklukkan Nusantara yang dilakukan dalam bentuk serangan militer Untuk menaklukkan daerah-daerah yang berada di luar Jawa Demi memperkuat kekuasaan Majapahit di Nusantara Berdasarkan sumpah palapa yang diucap Gajah Mada Yang dicocot oleh serata para raton Ditemukan ada 10 wilayah di Nusantara Yang menjadi sasaran harus mengakui kejayaan Majapahit Yaitu Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pohong, Dompol, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik Sumpah Gajah Mada itu dijelaskan dalam serat para raton Terjadi setelah gempa bumi dipambayun pada tahun 1334 Program politik Nusantara dilaksanakan oleh Gajah Mada selama 21 tahun Yakni dari tahun 1336 sampai 1357 Masei Isi program itu adalah mendudukan negara-negara di luar wilayah Majapahit Di antaranya Bali Pada hakikatnya program politik Gajah Mada merupakan kelanjutan gagasan Nusantara Semasa pemerintahan Sri Karata Negara dan Singasari Lebih tepatnya program politik Gajah Mada Merupakan usaha untuk menyatukan kembali negara-negara di seberang lautan Yang terlepas semasa pemerintahan Sri Karata Jasa, Jaya Waradana, Raden Wijaya, dan Sri Jaya Negara Serta ditambah negara-negara Nusantara lainnya Karena itulah mengapa di dalam program politik Nusantara Gajah Mada Yang di dalam terdapat 10 wilayah yang akan ditaklukkan terdapat nama Bali Yang akan menjadi sasaran untuk ditaklukkan oleh Majapahit Kerajaan Bali terletak di sebelah timur Pulau Jawa Berdiri di Pulau Kecil di mana semula masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa Bali merupakan wilayah yang mempunyai kebudayaan yang unik dan beraneka ragam Penguasa Bali umumnya adalah pengayom kesenian Orang Bali mengagumi para aktor, musisi, penari, pelukis, dan membebaskan mereka dari pajak Serta menghargai mereka setinggi langit Dalam kehidupan keraton Pemegahan ritual mengalir tiada henti Seni merasuk ke setiap sendi kehidupan keraton Dan sesungguh-sungguhnya melibatkan seluruh rakyat Sehingga keberlangsungan kerajaan itu pun terlihat seperti karya seni Anggaran publik sebagai besar dihabiskan untuk ritual-ritual masal Pematian seorang bangsawan disambut dengan perayaan keramesi yang sangat megah Penduduk Bali menganut ajaran animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha Bali adalah tempat ajaran-ajaran agama dan etika Hindu-Buddha Majapahit yang masih dianut dan dilaksanakan oleh semua penguasa, pendeta, petani Di mata orang Jawa, budaya Bali kurang halus dan kurang canggih dibandingkan dengan budaya Jawa Tetapi mampu menggugah keterlibatan seluruh penduduknya Satu-satunya kekurangan peradaban Bali adalah raja-rajanya Cenderung berkuasa mutlak dan tak tersentuh Sementara lingkupnya yang kecil dan teroleansi membatasi kemampuan Untuk terlibat dalam perdagangan internasional Serta mempertahankan diri dari pencakolan asing Tapi tak heran bila para pemimpin Jawa memandang Bali Sebagai contoh untuk membuktikan kepada pihak luar akan manfaat Yang didapat dari negeri kecil yang bergabung Majapahit Alasan lain kenapa Bali begitu penting bagi Majapahit Adalah karena ibu dari Ratu Tribuana yaitu Gayatri Raja Patni sangat mengagumi Bali beserta budaya-budaya tradisional Bali Selain itu, mengungkap bahwa Gayatri juga menyadari setiap buah pikir tentang kebudayaan Selalu memiliki fase pasang surut Karena itu ia percaya akan pentingnya membangun benteng Demi melindungi unsur-unsur dasar budaya dan agama Majapahit Gayatri Raja Patni berharap bila Bali menjadi bagian dari Majapahit Bali dapat berperang penting dengan melindungi unsur-unsur dasar budaya dan agama Majapahit Karena pulau Bali terososialisisi dari arus utama kekuasaan ekonomi dan politik Selain itu, Bali dan Majapahit merupakan saudara jauh Hal itu dikarenakan perkawinan antara Pangeran Bali, Kerajaan Bedahulu dan Wangsa Warmeda Budayana dengan seorang putri Jawa Timur, Kerajaan Medang dan Wangsa Isyana Kuna Pria Damarpati atau dikenal Marhadeta pada tahun 989 Masai Akibatnya perkawinan ini memicu kerjasama yang erat antara kedua negeri dan Bali Sejak waktu itu berada di bawah pengaruh Jawa Hal ini diduga berdasarkan bahwa sejak perkawinan antara Pangeran Udayana Dan putri Mandarata Prasasti Prastasi di Bali Mulai menggunakan bahasa Jawa kuno Dari perkawinan Udayana dan Gunapria lahir beberapa orang putra Yaitu Air Langga, Markata, Pangkaja dan anak bungus Air Langga putra sulung Udaya yang dilahirkan pada tahun 1000 Masai di Pulau Bali Ia kemudian dikirim ke Jawa Timur untuk belajar Di sana kemudian ia menikah dengan dia Sidi Suci Putri Raja Damarwangsa Teguh yang bertata di Jawa Timur Kemudian ia mendirikan kerajaan Kahuripan dan memerintah dari tahun 1019 sampai 1042 Masai Dan keturunannya lah yang kemudian mendirikan wangsa besar Yang kelak melahirkan keluarga kerajaan Majapahit Namun Bali yang pada saat itu diperintah oleh kerajaan berdahulu Dengan rajanya yang bernama Sari Atasura Ratna Bumi Banten yang memerintah Bali sejak tahun 1337 Raja yang dikenal berkekuatan jahat dan berbudi rendah itu Tidak bersedia tunduk kepada kekuasaan Majapahit Dikarenakan Sari Atasura Ratna Bumi Banten Sangat perkasa dengan memiliki para pati dan prajurit sudah merasa mampu Ia ingin mempunyai kerajaan yang lepas dari kekuasaan Timur Pusat di Majapahit Hal tersebut lantas tidak dapat diterima oleh Ratu Tribwana Tunggadewi Karena adanya kerajaan saingan seperti kerajaan berdahulu Sebelumnya Ratu Tribwana Tunggadewi sempat berpikir Bahwa Bali seharusnya bersedia tunduk kepada Majapahit dengan mudah Karena sebelumnya Bali pernah ditaklukan oleh Sri Kartanegara Dari kerajaan Singasara pada tahun 1284 Masei Berikut kutipan Negara Karatagama Pupu 42 Yang artinya menjelaskan tentang takluknya Bali oleh karatanegara dari Singasari Pada tahun Saka Anggawiana Arka ia mengirim utusan ke Bali Hendak dihancurkan dengan tanpa keraguan ditaklukan rajanya Dijadikan tahanan datang menghadap kepada sang raja Tata cara, meskipun akhirnya Bali melepaskan diri dari Singasari Setelah Singasari runtuh pada tahun 1292 Masei Bali lalusnya bersedia tunduk kepada Majapahit Yang merupakan keturunan langsung Sri Kartanegara Raja dari kerajaan Singasari Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Sri Aras Tatura Ratna Bumi Banten Yang menginginkan Bali memiliki pusat pemerintahan sendiri Sehingga menimbulkan ketegangan antara kerajaan Bali dan kerajaan Majapahit Dengan semua penjelasan-penjelasan tersebut sudah menjadi alasan yang cukup bagi Majapahit Untuk melidukan Bali di bawah kekuatan Majapahit Sehingga pada tahun 1343 kerajaan Majapahit menyerang Bali Berikut putipan KKW Negara Karatagama Pupu 49 Yang artinya menjelaskan tentang penaklukan Bali Tahun Saka Panah Musim Mata Pusut Pulau Bali yang rajanya berperilaku buruk dan rendah budi Diserang pasukan Majapahit hingga gugur bersama bala tentaranya Yang beraniat jahat ketakutan lalu pergi menjauh Penaklukan Bali yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit Yang dipimpin oleh Gajah Mada tidaklah mudah Karena Sri Atasura dengan gigi berusaha agar Bali tetap meredeka Sehingga Gajah Mada menggunakan berbagai strategi Yang berbeda dalam penaklukan Bali Dengan demikian berdasarkan urayan di atas Penulisan tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi Yang digunakan Gajah Mada dalam penaklukan Bali Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian semua Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Atau ada kata-kata yang kurang tepat Tetap dukung channel Babat Nusantara Dengan cara like, komen, dan subscribe Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru Dari channel Babat Nusantara Saya pamit Rahayu Rahayu Rahayu